Intro Halo Sobat BP Selamat untuk Kak Ginting atas raihan gelar juara Halo Open 2022 Penampilan epik memang ditunjukkan tunggal putra andalan Indonesia ini di putaran pertama hingga meraih champions Bahkan ia nyaris menumbangkan lawan-lawannya dengan kemenangan 2 game langsung loh Nah di video kali ini Andin udah ngerangkung perjalanan apik ginting hingga menjadi juara Sebagai unggulan kelima, Anthony Ginting melakoni laga perdana di turnamen BWF Super 300 ini tanpa hambatan yang berarti Ia meraih kemenangan mudah atas wakil Irlandia Nat Nguyen 21-13 dan 21-10 Sejak permainan dimulai, tunggal putra tanah air ini memang sangat mendominasi Dengan serangan-serangan yang sangat sulit untuk dibendung Nah di game kedua Ginting Ginting semakin tampil ganas dan lawan hanya diberi 10 poin hingga ia mengunci kemenangan Di putaran selanjutnya, Ginting menghadapi Kodai Naroka yang merupakan lawannya di final Singapore Open 2022 Berbekal kemenangan di pertemuan sebelumnya, Ginting tentunya udah tahu bagaimana cara menghadapi wakil Jepang ini Benar saja, di set pembuka ia menang mudah 21-13 Nah berbeda di set sebelumnya Di set kedua, Kodai cukup memberi perlawanan Namun Ginting tetap bisa meredam keagresifannya Pertandingan pun berakhir setelah Kodai tak mampu membendung intersep yang dilakukan Ginting Di babak perempat final, Ginting menghadapi lawan tangguh Yakni Lokian Yao Yang merupakan unggulan keempat di turnamen ini Dari segi ranking dunia, bocah ajaib Singapura ini juga berada di atas Ginting Tapi di pertemuan terakhir mereka, di semifinal Singapura Open 2022 Ginting berhasil menang 2 set langsung Nah, dengan modal kemanangan inilah, Ginting bisa tampil begitu mendominasi Bahkan, mantan juara dunia ini dikalahkan dengan mudah 21-13 Dan 21-14 dalam kurun waktu 30 menit saja Di babak semifinal, Ginting juga tak mendapat kendala Menghadapi wakil Vrindavan, ia juga menaik kemenangan 2 game tanpa balas 21-18 dan 21-15 Aksi-aksi memukau pun dipertontonkan Tunggal putra tanah air di pertandingan ini Salah satunya adalah teknik deception yang menjadi serangan andalannya Di setiap utama, tengah Kejah 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 Nah, di babak final, Ginting harus berjuang ekstra. Lawannya adalah Cho Tian Chan, yang merupakan unggulan ketiga dan tunggal putra peringkat tempat dunia. Di game pembuka, ia dibuat kelabakan oleh permainan apik yang ditunjukkan tunggal putra dalam Taipei, dan akhirnya kalah dengan skor 18-21. Tapi di game kedua, Ginting tampil sangat mendominasi. Serangan-serangan yang ia lancarkan mampu membawa Cho Tian Chan kocar kacir. Bahkan, tunggal putra Taipei ini hanya diberi 10 poin lho. Nah, kemenangan di set kedua tadi ternyata sangat mempengaruhi mental Ginting. Ia mampu mengambil alih permainan hingga mere-match point duluan. Tapi siapa sangka, tunggal putra Taipei mampu mengejar ketertinggalan dan memaksa laga terjadi jus. Nah, saat Ginting berhasil merepoin ke-23-nya, Cho Tian Chen terlibat konflik dengan Ampire. Penyebabnya adalah tunggal putra Taipei ini menganggap Ampire mengambil keputusan kontroversi, yang menganggap pukulan dropshot Ginting sudah menyentuh lantai sebelum dikembalikan Cho. Nah, tak ingin dirugikan, Cho akhirnya melakukan protes, namun wasit tak bergeming dan tetap memberi poin ke Ginting. Nah, kejadian ini ternyata membacu emosi dan mengganggu fokusnya, hingga akhirnya Ginting sukses menutup laga dengan skor akhir 24-22. Dan ternyata, kekesalan Cho Tian Chen masih berlanjut hingga ia naik di podium nih, sobat BP. Tuh liat aja, bagaimana mimik wajah yang ia tunjukkan saat diberi penghargaan. Bahkan nih, tunggal putra peringkat tempat dunia ini tidak mau diajak berfoto dan langsung pergi setelah penerimaan hadiah.